Intro Saya hari ini membaca tentang bagaimana dunia metaverse sedang dikembangkan. Metaverse itu adalah dunia virtual, ya seperti dunia game, dimana kita benar-benar ada di dalamnya. Dan gilanya kita bisa beli tanah di sana yang diperjual belikan oleh si pembuat dunianya. Semakin rumah atau tanah kita dekat dengan rumah virtual seorang yang terkenal, harga tanah virtualnya juga semakin mahal. Dan tanah virtual itu bisa diperjual belikan pakai uang virtual juga atau yang sering dinamakan kripto. Kita bisa bertransaksi membeli apapun yang kita butuhkan dengan uang virtual kita. Kita juga bahkan bisa menghasilkan sesuatu di sana dan menjadi kaya lewat hasil jualan virtual. Ini memang model bisnis dunia baru yang sulit dipahami oleh ekonom-ekonom jadul yang pemahaman bisnisnya masih berkutat di dunia fisik belaka. Belum masuk ke sana saja, kita sudah sering menyaksikan banyak crazy reach yang kaya lewat media sosial. Ini bukan virtual. Mereka bisa memanfaatkan media sosialnya untuk mencari uang. Ada selebgram yang modalnya cuma foto doang, terus di-like banyak orang, lalu followernya jutaan dan dikontrak untuk mempromosikan barang. Ada model jualan mobil mewah dengan memanfaatkan nama selebriti seolah-olah dia yang memiliki dan dipamerkan dalam bentuk kehidupan mewah. Ada yang kerjaannya makan mulu, terus pamer dia bisa makan sangat banyak, eh dapat duit banyak karena dikontrak untuk promosikan makanan. Belum lagi seorang gamers yang sering muncul di media sosial dan punya banyak penonton waktu dia main game, sekarang dikontrak eksklusif oleh perusahaan pembuat perangkat game. Saya sendiri karena sering kopi akarnya dikontrak sebuah perusahaan untuk menjadi brand ambasador produk kopi. Begitu banyak peluang kerjaan di depan yang tidak banyak mengeluarkan keringat, cukup memanfaatkan handphone dan kuota yang agak besar. Dari dunia internet ini tumbuh model ekonomi baru yang dulu sama sekali tidak pernah terbayangkan. Coba tanya anak Anda sekarang, apakah cita-cita mereka masih pengen jadi dokter, jadi tentara, jadi insinyur, atau jadi presiden lah. Enggak. Anak sekarang cita-citanya, kalau nggak jadi gamer, jadi youtuber, paling sulit sedikit lah jadi trader. Dunia sudah berubah. Lapangan pekerjaan baru tumbuh. Banyak orang kaya baru yang muncul dari dunia itu. Mereka yang mampu memanfaatkan teknologi untuk dijadikan bidang kerjaan mereka sendiri. Makanya saya heran ketika banyak yang mengeluh kalau pemerintah tidak memberi mereka pekerjaan. Pekerjaan begitu banyak tersebar di sekitar kita, bahkan ada di dekat kita. Pertanyaannya cuma satu, maukah kita sedikit bersusah payah untuk melihat peluang yang ada? Atau akal kita tertutup karena lebih mudah digunakan untuk berkeluh kesah? Dunia baru dalam teknologi internet sekarang ini mirip dengan rencana pemindahan ibu kota baru di Kalimantan Timur. Jakarta sudah stuck, sudah penuh sesak. Maka diperlukanlah ruang baru untuk menembuhkan ekonomi baru di suatu tempat. Perhatikan aja kelak, ketika ibu kota baru sudah ditempati ratusan ribu orang di sana, ekonomi di Kalimantan Timur secara otomatis akan tumbuh. Seperti contohnya di Malaysia yang memindahkan pusat pemerintahannya ke Putrajaya. Dulu Putrajaya adalah sebuah lahan kosong yang seperti tidak bernilai. Ketika pemerintahan Malaysia memindahkan setahap demi setahap pusat pemerintahannya dari Kuala Lumpur ke sana, maka ekonomi di Putrajaya pun tumbuh pesat dan lapangan pekerjaannya menjadi lebih luas. Karena itu buat anak-anak muda yang sekarang sedang mencari pekerjaan, saran saya kerjaan itu jangan dicari, tetapi diciptakan. Kreatiflah melihat peluang dengan alat-alat yang ada di sekitar. Jangan dikit-dikit pas gagal terus lari ke agama. Akhirnya dibodohi sama pencerama yang justru mengeruk manfaat dari Anda. Jauhi demo, karena demo itu hanya untuk mereka yang nggak punya kerjaan apa-apa. Seruput dulu kopinya dengan kopi seruput. Cita rasa original kopi Indonesia. Mari seruput. Markibong, mari kita bongkar semua. Saya Denny Seregar, kita di acara Timeline. Terima kasih telah menonton!